Apa yang di bawah ini? Terima kasih. Sayang sus. Hai, hai. Biar kepanak saya lagi. Hari kemarin kita ke sini malam terus, sekarang siap. Iya bener siap. Saya agar di indah. Selamat pagi dengan Raya Limat dan spesial banget dunia. Hari ini kan adalah hari uang bangunnya Radio Republik Indonesia yang ke-79. Tapi ini masih memperoleh Tapi kita bawa suatu yang tan pasti di Pro 2. Kita bakalan mengubah barengan sama. Hai, hai. Hai kak. Ini pas banget ya. Kalau misalkan lagi orang harus seria gitu ya. Yes, yes. 10 tahun ya. Selamat 10 tahun. Selamat 10 tahun buat Pro 2 Bandu. Thank you. Kita udah... Udah dewasa muda ya. 79 ya. Aduh, 79 emang udah... Aduh udah nguncur. Tapi tetep keren. Juga muda. Semangat muda ya. Iya. Happy birthday. Sembilan. Sembilan. Mudah-mudahan anak-anak jaman sekarang yang masih muda-muda ya. Masih dengerin radio setiap gitu. Harus. Kalau gak ada radio juga musik juga gak hidup ya. Iya, bener. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 juga. Karena kita bakal ngobrol sama kami dengan Juang Kadara. Lalu kita pasangin dengan 812-620-996. Kak, ini sebelum ngobrolin ke lagunya Jidika Jimi yang barua gak sih? Kak, kita tuh tanya ke kak Mita dan Juang Kadara. Ada gak sih kayak sepenggal memori indah waktu dulu masih berain radio kak? Aku dulu waktu SMP. Jadi di radio itu kan biasanya ada lomba puisi. Oh iya. Ya dulu aku suka bikin puisi gitu. Terus aku ikut iseng-iseng bikin puisi. Ternyata menang. Wow, waktu itu gara berapa kak? Pertama. Pertanya satu ya kalau aku salah ya? Pertanya kebetulan. Pertanya cuma aku aja sih. Tapi pas lantut masih inget gak temanya? Masih kaderol itu puisinya masih inget gak? Ya, seputaran remaja cintalah ya gitu. Cuman kalau dulu aku SMP tuh seneng kata-kata yang unik-unik. Kayak zaman dulu kan gimana ya kayak baku gitu-gitulah. Jadi lumayan juga pertama. Dari kapita ada juga gak? Memori? Radio? Iya paling kalau jaman dulu kan dengerin tuh bisa. Ya kalau radio-radio kecil gitu loh. Kalau jaman sekarang kan bisa di mobil. Kalau jaman dulu ya itu lucu-lucu dengerin. Jaman dulu tuh suka ada yang kirim-kirim kayak atensi-atensi gitu loh. Oh yang kayak kirim salam gitu. Iya kalau jaman dulu kan aku tau radio kalau mau kirim salam. Ngirim tuh kayak kertas. Terus dibacain. Kalau jaman dulu tuh namanya kalau gak salah atensi. Atensi ya oke. Masih tuh pernah yang jadi yang ngirim gak? Ngirim juga pernah dulu. Buat temen-temen kirim. Jaman dulu mah buat temen-temen sekolah gitu. Request lagu. Dibacain gitu ya. Iya dulu dulu kayak gitu memorinya jaman dulu. Kalau radio seru. Kayaknya kalau sekarang jamannya kirim GIF ya. Iya bener-bener. Kayak di tiktok gitu ya kirim GIF ya. Oke teman-teman berdua. Kita bakalan ngomongin soal lagu baru. Dan jadi ini album gak? Langsung album. Langsung album. Setelah 10 tahun. Wow. Oke ini. Mana suaranya? Terima kasih. Sama-sama. Oke pelabung itu namanya full circle ya kan? Kalau Sunda full circle. Full circle. Benar. Karena kita lagi ada di baru jadi full circle. Oke full circle. Oke full circle. Kenapa namanya full circle sih Kak? Apakah anak 10 jadi circle nya dari 0 itu atau gimana? Gimana Neng Dara ceritain? Gini ceritanya. Gimana Neng Dara? Terima kasih ke Dara-Dara. Aku lagi. Dilempar ya. Apa Neng? Apa Limit coba. Dia mau mangeran kalau gak jelasin. Ini sebenarnya lebih ke kayak apa ya. Fase kehidupan sih. Lebih kita memaknai nya. Lingkaran penuh nya itu maksudnya kayak The Virgin itu udah ngalamin. Baik. Buruk. Turun. Naik karir. Dari 0. Sampai kita perjalanan turun naiknya karir udah kita rasain. Sampai kita udah 15 tahun. Jadi kayak semacam pembuktian juga untuk kita. Di umurnya ke-15 ini masih ada. Masih eksis. Masih berkarya. Jadi kayak kita berharap lingkaran penuh itu menjadi tak terhingga untuk kita. Jadi kita bisa berkarya abadi. Amin. Kurang lebihnya. Eh tepuk tangannya dong. Eh foto. Eh foto. Fase kehidupan aja. Ini gak sih kasih kasih cue card ya. Enggak. Belum dikasih makan biar tepuk tangan. Belum kalah dikasih makan. Jadi lembab dari tadi. Hei. 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 Pas 15-nya? Pas tanggal 9 Januari tahun ini. Umur kita 15 tahun. Wow. Wauw. Sekarang lama rencananya. Iya. Maka lagi nyari sekolah baru ini. Iya. Jadi ku Ahmad Dari sih kenalnya udah 16 tahun. Oh udah 16 tahun. Dari 2008. Dari 2008 sampai dengan sekarang keep going strong. Amin amin. Wuuuh keren banget teman-teman. Iya 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 iya. Wuuuh. Dan juga ini ada single terbarunya adalah Bibi. Ya kan. Tapi ini adalah yang baru tapi gak baru-baru banget. Gak apa. Recycle. Yang lama juga gak baru-baru banget gitu. Ya iya Recycle ini. Recycle ya. Lagunya yang titipus pah. Keren banget. Ini tadi menjadi main title dari album ini kan. Sebenernya sih enggak. Kita tuh udah ngelolongin dikit-dikit ya neneknya. Nyicil single. Single gitu. Sama kayak album yang dulu juga kan gitu tuh. Satu-satu dulu ya. Iya. Cinta Kerarang dulu. Belan Jua. Setelah itu baru kita rilis album. Kayak gitu. Sama sih kurang lebih kayak gini. Sama juga sama. Berarti. Oke nih teman Pro 2 ya. Siang hari ini udah ada yang bertanya juga nih kak. Di Whatsapp Pro 2 Bandung gak kenyum buat The Virgin. Halo The Virgin. Halo. Wah seneng banget liat di Pro 2 lagi. Iya. Kita mampir terus kesini. Terima kasih Pro 2. Dan aku juga pengen tanya nih menurut dari The Virgin sendiri. Apa sih yang paling berbeda dari The Virgin yang sekarang. Dan juga pas awal banget muncul di dunia musik. Apa yang paling berbeda sih? Bedanya kalo aku di umur sih. Oh. Udah pasti itu mantap. Samet ya. Samet. Ya kalo jawab itu random. Oh gitu random. Bedanya apa ya. Mungkin dulu aku. Kalo aku pribadi kan dulu. Bukan dari anak musik yang ikut festival. Atau misalkan anak-anak yang ikut. Sering kontes-kontes gitu ya. Aku anak-anak sekolah yang bener-bener sekolah doang gitu. Jadi perbedaannya mungkin dulu aku gak ngerti apa-apa. Sekarang lebih banyak ilmu. Lebih banyak sharing masalah musik sama kita juga gitu. Itu doang sih pendewasaan. Oke. Kalo dari Katika? Ya udah semakin kesini sih yang pasti style juga berubah ya. Kalo dari musik sih kita udah punya benang merah sih. Kayak pasarnya tuh udah ada lah The Virgin. Kalo dari style sih berubah banget sih. Kayak aku kan sekarang rambutnya udah mulai panjang. Iya bener. Perubahannya. Kalo dulu kan berani tuh Moham. Oke. Jadi udah menunjukkan si The Virgin yang lebih dalem dan dewasa gitu. Berarti ya. Sebenernya udah bukan dewasa sih. Menuju tua. Menuju menopos kayaknya. Gak dong ya. Gak dong ya. Dan ini juga masih dewasa muda. Iya. Jiwa muda yang penting. Jiwa muda. Jiwa muda. Oke. Selanjutnya lagi ya. Ini juga ada dari Vikri. Vikri pengen tanya. Ini kan lagu recital nih Kak. Atau remake. Nah kalo dari The Virgin sendiri. Ada kesusahan gak sih. Untuk membawakan lagu lama di era sekarang. Bagaimana Dara sebagai penyanyi. Yang belum tau tadinya Dara lagunya. Tau belum tau. Gimana? Kan Dara juga gak tau lagu ini awalnya. Iya. Jadi awalnya itu emang lagi rekaman lagu kita nih. Buat di album kan. Lagu apa sih waktu itu? Kak Setia lagu Dara. Nah Setia. Pas tag lagu aku. Nah terus. Gak sengaja iseng folder Mas Wawan ada tuh. Iya. Lagi bikin-bikin musik gitu. Iseng. Terus yaudah. Aku ditodong kayak gitu. Sok tanya. Itu lagunya siapa? Aku bilang gitu. Dia lagunya yang titikus pak. Wah iya masa. Coba dengerin dulu yang aslinya. Aku dengerin yang aslinya dulu dong. Dengerin yang aslinya. Wah ternyata langka blues. Sejak segitu pas dibawain. Lihat. Eh denger aransemennya. Kok beda banget ya. Yaudah coba. Atau gitu. Aku tau dong Dara. Oh langsung gitu. Jadi masa Dara dengerin lagunya. Langsung. Langsung aku tau dong. Jadi dia bener-bener nyicil dengerin dikit. Terus dicontohin juga sama aku. Sama music director kita. Langsung teks saat itu juga. Jadi yang kalian denger itu adalah hasil guide. Dan udah langsung jadi loh. Neng Dara tuh. Cepet dia. Kalau ingin lagu tuh cepet. Jadi pertama kali denger. Terus langsung gimana kadara perasaannya. Kaget atau ya udah chill aja? Kaget. Lebih ke beban ya. Soalnya kan. Soalnya kan lagu bimbi. Legend. Lagu legend. Terus pada jamannya juga booming banget lagunya kan. Terus bawaannya juga kayak. Aduh. Bisa gak ya. Bawainnya gimana ya nanti. Takutnya berat-beratan lah. Terasa. Takut keberatan kan. Jadi yaudah weh dibawa Angel. Santai. Tapi. Kan emang dasarnya aku sukanya lagu update-update gitu kan. Jadi yaudahlah bawa Angel aja. Udah. Aku tau. Udah tau kalau aku. Karena kan udah beberapa orang. Ben kayak New Rollies. Kayak Ungu juga sempet nge-recycle kan. Aku tau. Oke. Jadi yang gak tau itu semua kadara. Ya. Karena aku masih kecil. Oke. Oke. Aku kelahiran tahun 2005. Oke. Oke. Itu ya. Kursi kiamat 2012. 2012. 2012. Bagus. 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 teman-teman. Aku gak suruh. Terus dengerin aja lagu di Virgin yang bimbi. Terus temen-temen yang berdua juga nih. Yang mau nanti tanya sama kadara. Kamilah juga boleh banget. Langsung aja buat lo safi. 0812 3696 masih di sana. Oh Allah Akbar goyang ya Kak ini nih siang aku boleh bangun meja itu Ya teman-teman saya siang dan masih barengan sama The Virgin Dari teman-teman Pro 2 dulu ya Kak, kuasa Pro 2 Bandung pada siang hari ini ada dari Intan Hai Intan Sampai diucapin hai dong sama Dulu Udah baru sana Hai Intan Otomatis ada ya Intan katanya gak tanya-tanya cuma mau bilang aja kalo misalkan musiknya The Virgin itu selalu menemani aku banget dari zaman ini Terima kasih Yang baru juga dengerin ya Terus dengerin ya Intan ya karena udah ada full album ya Kak Iya baru Terus juga ada Dari Adit Siang hari ini Adit pengen tanya dong Buat kakak The Virgin ini gimana sih rasanya akhirnya punya album Apalagi usianya itu udah 15 tahun Tapi itu kalo mau albumnya berapa sih gak sih? Untuk The Virgin albumnya ketiga Ketiga Iya jadi memang kita 10 tahun tidak mengeluarkan album Waktu itu pernah ngeluarin album ya album The Best Tapi pas kita satu dekade Tapi The Best Ya Loom The Best Nah sekarang nih album bener-bener All lagunya tuh semua baru kecuali lagunya Ayang Diti kan Jadi rasanya aku sih ngerasanya ini ajaib banget sih The Virgin bisa sampe umur ke 15 tahun itu perjalanannya gak gampang juga Jadi buat aku ini ajaib banget Bagus banget ya apalagi aku yang dibuat itu pas ngering lagu Akan Pertama Kan kan lihat di TV ya Sekarang lihatnya langsung Wow Ya Jangan tanya umurku berapa ya pas aku dulu Ya kan SD ya waktu itu ya SD iya 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 Sejujuh tahun 6 tahunan ya Iya Tapi inget ya kamu tau ya Inget banget kak itu kan bener-bener wah reju Alhamdulillah aduh amin 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 Sampai sekarang ya apalagi lagu barunya Kak The Virgin kan juga kayak oh yang dulu gitu Alhamdulillah 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 Rasanya seneng sih maksudnya gak nyangka aja Karena menurut aku pribadi 15 tahun tuh bukan waktu yang cukup sebentar gitu Aku juga dari umur 16 tahun sampai sekarang udah menjak tua ya gitu ya 18 ya kalo gak salah Saya kayak gila cuma 2 tahun sih Terus kita juga dari awal kan belajar cara Apa ya Saling mengisi Saling mengisi Terus mengorangi ego masing-masing Jadi 15 tahun tuh bener-bener berarti banget buat aku sih gitu Membelajar buat hidup lah gitu Oke berarti Selain secara grup juga secara pribadi juga ada Banget Betul Karena kalo pribadinya gak cocok gak kompak Gak bisa lama Gak bisa lama Gimana sih kak kunci biar bisa Kan temen-temen hari ini banyak juga yang menceritakan kita tuh kalo mereka tuh punya terasi sama temennya Oh iya Walu Walu Sering berantem Oh gitu Gak jadi bener itu Kita tuh sering banget berantem Kita tuh sering kalo ngomong sering ngegas-ngegasan Tapi beda pendapat itu wajar gitu Karena ya namanya keluarga aja sama emak bapak aja Adek kakak berantem gimana kita kan Cuman kan gimana kita saling misi Saling nerima kekurangan itu sih yang paling penting gitu Oke Dan kita orangnya berdua sama sekali gak fake dan gak dendaman Jadi walaupun berantem cepet baik gitu Jadi berantemnya 5 menit lalu udah bayikan lagi gitu ya Baik Kita mau ngomong kasar mau apapun yang penting ngeluarin si hati Udah udah selesai Gak dipendam Bener gak sih kak kayak gitu kak? Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Tim produksi kita Kayak ini Pie kita juga semuanya tuh lama-lama Ini kayak Mbak Desi ini kan Lu udah jadi bunda ini Berikut kita udah 10 tahun Udah lama-lama sih Kita emang Dari jaman jamet sampai sekarang Masih jamet ya 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 Awet gitu Awet kita tuh pertemanan awet Jamet itu janda awet Kamu mau janda kan? Ya udah Iyem lagi cari nih Lagi cari Lagi cari Aku promoin di radio loh ini Biar dapet jodoh loh Langsung dapet jodoh iyim Album 2 iya Album 2 iya Oke berarti dari tim-timnya Dapet jodoh ini Masih barengan dari lama Masih awet Awet banget Kayaknya udah jadi keluarga nih Aku liat 5 sim udah Kayak rombongan besan ya Iya bener-bener Kayak mau ngelamar ya Hahaha Rusu banget ya Oke kita lagi-lagi ya Kayak Teman-teman produksi juga Ini juga nih ada dari Rio Katanya ya Dia pengen tanya nih ke The PSG Ini kan dia punya album Sekarang Karena kalo dari kalian masing-masing ini Apasih lagu jagoan nih Selain lagu gigi Mungkin ada Kayak saran gitu Dari kakak Harus denger lagu ini Di album yang saran ya Di album ini Masih paling simpul Semuanya dong Didengerin Tapi kalo disuruh memilih Kalo Mita sih Suka yang lebih Suka banget sih Gak terlarang gua sih Hmm Karena ngebeat juga Terus lagunya juga liriknya Kalo kata darah nakal Hahaha Bawong Bawong kalo Nekdar Aku suka semuanya Supanya suka pasti Jujur Li Tapi aku lagi suka yang Baby Yes I Can Ben tadi ya Ya Itu juga baru dengerin Itu lagi kayak Gitu Sama Gimana kak yang lagi Lagi ngalamin ya Lagi ngalamin ya Tadi kalo lagu yang Baby Yes I Can tadi ya kak Itu tuh Ya sebenernya lagunya tuh Berarti kayak lagi jantung cinta gitu Atau lagi patah hati Gak Justru itu tuh sebenernya Seseorang yang sudah pasangan Tapi pasangannya belum Gamon Gamon Gagal Masih samanya masalah lu pikiran Jadi Tapi si pasangannya ini Nerima gitu Nerima Gua tunggu deh Kalo lu mau gimana Saya gua Gua terima gitu Oh Sakit ya Sakit ya Oh Pastilah Jarang sih ada yang kayak gitu kan Hmm Biasanya ada yang gitu Tapi akhirnya ditinggal ya Iya Capek ya Oh sama orang lain ya Suka bener kalo mau Itu pribadi sih sebenernya Pengalaman temen Misalnya iyo kan Temennya Pengalaman temen Oke Dan juga dari Rizka nih kak Di masa pro 2 Bandung Katanya Kalo misalnya dari The Virgin ini kan Sekarang kayaknya tuh Tampilannya emang lebih kalem ya Oh iya bener Daripada jaman dulu Suka kangen ga sih Kalo Mungkin Manggu pakein gaya jaman dulu Tapi kalo off air mah kita masih Harajuku aneh Oh masih tetep gitu ya Masih Cuman lebih kalemnya mungkin dari rambut kali ya Hmm Apalagi Mita kan dulu rambutnya Ngepang gitu Luar ngepang gitu Luar ngepang Luar ngepang Kita jarak juga kan warna wani Kalo sekarang lebih ke hitam Ngeraya 15 tahun rencana mau remake gak kak? Mereka cover yang lama Pengennya sih Pengennya sih Pengennya sih Cuman kan biasanya yang lama itu yang lebih Ber.. apa ada memori ya Iya Kalo kayak kita ngepang Ngelawas Jadi kalo misalkan diperbarui kayaknya Kesan jadilnya tuh hilang gitu Kayak Yang kesan pertamanya tuh kayak Eh kemana ini Iya Oke Kayaknya tuh emang udah Ada historicalnya Yes Tuh Sebenernya karena emang kita kebanyakan lagu Jadi baru terus lagunya Oke Tapi kalo dari The Beauty nih ngeliat mungkin Gaya ikonik jaman dulunya tuh Apa sih yang paling kayak Kalian-kalian tuh kayak Wah ini keren ya Pas itu udah pake kayak gitu Apa sih? Oh kalo pakaian ya? Pakaian atau mungkin gaya rambut Kayak Keringnya biru atau dibalik Aku udah zaman dulu udah pernah Terus talking juga misalkan kanan kuning Kiri biru Kalo sangat baru musim kan Kalo kita udah duluan tuh Terus kita apa? Kalo aku mungkin baju kotak-kotak dulu ya Sebelum Bapak Jokowi kita udah duluan gitu Kotak-kotak dari dulu tuh The Virgin banget gitu Sama rambut juga mungkin kalo kayak sekarang Anak-anak Kpop kan suka warna-warni rambut Kita udah dari dulu semua warna udah kita coba Ngejik Wibinyu ya Ngejik Wibinyu gitu Itu sih Pak Leng yang Teren kan muter ya Teren tuh muter Kita kan akhirnya balik ke jaman Y2K Dulu Bener-bener Emang muter Jadi Bener-bener Kita baru mulai berenang Dicejirin udah kering Iya betul Bener-bener Kayak kemarin si Bowo tiktok ya Orang baru pada joget-joget Marsyanda sama Bowo udah duluan Sinta Jojo juga Iya bener-bener Sinta Jojo Iya kan gue gitu ya Kayak apa Lu baru ngejoget gue udah duluan Iya bener-bener Oke Nah ngomongin soal Bimbi nih Kak Ini kan Bimbi berarti adalah lagu yang bisa dinikmatin dari mulai Mungkin orang tua Iya Terus akhirnya ke anak-anak Betul kan karena tau lagu Bimbi dari The Virgin Ya Nah tapi kalo boleh diceritain Kalo lagunya dari si The Virgin lu ceritakan apa sih Kak? Kalo dari The Virgin ini Kalo memahaminya jaman sekarang Bimbi ini ya mungkin kayak anak-anak jaman now ya FOMO ya Oke Jadi kan terkadang banyak anak-anak yang pengen viral Iya Tapi mereka kadang gak tau ini tuh jalurnya salah gitu Ada banyak banget yang sekarang kayak gitu Hanya demi famous atau nyari uang segala cara dihalalkan gitu Apalagi kayak sekarang banyak content creator kan Iya 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 itu harus hati-hati tuh Jangan sampai kayak Bimbi Kalo Bimbi jaman dulu yang versinya Eyang kan mungkin lebih kayak Anak dari desa ke kota salah pergaulan Oke Kalo jaman sekarang mungkin lebihnya kayak gitu sih Bener-bener Apalagi di sekarang kan internet itu bisa menipu ya Hati-hati itu makanya AI AI Kayak gitu ya AI Kan itu juga bahaya Terima kasih Kalo nikah daerah apa nikah? Kalo dari aku ya itulah anak-anak muda Ataupun anak-anak yang dari desa gitu ya Mau Apa? Mau cari pengalaman kerja Ke ibu kota Jangan sampai salah arah Kalo misalkan Kalo dari dari aku Kalo bawa arus Misalkan Lingkungan kita emang gak bener ya Kalo misalkan kita yang commit sama diri sendiri Gak akan keikutan Jadi harus yakin sama diri sendiri Harus percaya sama diri sendiri Jangan Apa-apa ngikut Apa-apa ngikut Kalo misalkan kita commit sama diri sendiri Jadi mau lingkungan kita sekotor apapun Sejelek apapun Kita gak akan keikutan arus itu Ada benteng Ada benteng Ada benteng Ada benteng Ya harus ada filter dari kita sendiri ya? Ya pasti Bimbi mengingatkan itu Berarti bimbi ini tuh bisa masuk ke dalam dunia game Di zaman sekarang Bisa dong Bisa banget Itu kadang temenan bukan karena dia baik Atau karena dia membawa kita ke kebaikan Tapi karena Dia followersnya berapa? Ya pengen konten Deket karena begitu Jadi fake Gitu Kalo dari kami terjuang adara ini kan Berarti bimbi ini bisa masuk ke dalam Pemilihan lingkungan temen ya Betul Nah kalo yang ada sama kami Menurut kakak nih Friendship atau toxic Friendship tuh yang kayak gimana sih? Yang kayaknya tuh Kayaknya tuh Kayaknya udah warning nih Kayaknya harus keluar dari dari sini Kalo aku pribadi sih Kayak begitu udah warning itu Kalo udah ngomongin di belakang Jadi misalkan ada temen si A Ngomongin si B ke aku Gitu Itu udah gak bagus Kayak gitu Karena aku pribadi orangnya Kan cuek ya Gak peduli urusan orang gitu Ya selama lu baik sama gue Ya gue juga akan baik Gitu Itu udah toxic kalo udah ngomongin di belakang Temen tapi ngomongin Iya iya Kamu gak ingin temen yang lain gitu Itu gak bagus Gitu Kalo padanya gimana pak? Selama sih kurang lebih Yang ngejelek-jelekin itu Yang nyahan hati Atau misalkan adu domba Itu yang Yang bener-bener harus dihindarin Yang muka dua itu yang bahaya-bahaya Karena Biasanya yang satu ngomongin si A Si B B Ngomongin C A B C nya bareng jalan Misalnya kan begitu kan Jadi hati-hati aja Karena pengalaman aku pribadi juga Udah pernah ngalamin itu Gitu Dari temen 1,2,3 Banyak ya di 10 Juga-juga kita Gabung sama temen-temen lama lagi Karena makin kita dewasa Circle kita makin Ngecil Temen yang sesuatu Pertama ada kuantasi itu Meningkat ya Kak Iya Percuma banyak temen Tapi kalo pada fake Buat apa? Bener banget Quotes of the day Kata-kata hari ini Kata-kata dua ya Oke kita Cek lagi di Whatsapp ya Kak ya Di siang hari ini Juga ada dari Anin Anin katanya pengen Bilal Dugini Sama kakakak di Kili Bikin Kalo misalkan Menurut kakak Dugini Mita kan sekarang banyak banget tuh Cover-cover musik Yang akhirnya tuh Ya akhirnya punya karya Dengan cover musik orang lain Tapi ada juga Menurusi yang gak suka di cover Kalo Luka Dugini Kalo Mita pribadi Ya kalo Ini Bukan karena Mas Dhani ya Kalo Mas Dhani kan Menurut Mita Kenapa dia melarang Beliau sudah legend ya Beliau sudah banyak karya Dan wajar Melakukan hal itu Kalo Mita pribadi Karya Mita Gak masalah Untuk di cover Dan kalo aku sih Ngeliat artis Artis yang naik Dari coveran Itu menurut aku juga ya Mereka punya bakat kok Bukannya Dibilang gak punya karya Gitu Karena mungkin mereka Hoki nya Naiknya melalui cover Gitu Karena memang Anak jaman sekarang itu Memang terbilang enak Gitu Mereka gak perlu punya karya Mereka bisa naik Ibaratnya gitu Kalo kayak aku kan Mesti bikin lagu sendiri dulu Gak bisa Gitu Kita harus naik dulu Baru nanti ada karya Ada karya Gitu Karena sekarang gampang Gampang viral dari cover kan Tapi kalo aku pribadi Gak mau iri sama mereka Karena menurut aku Itu rejeki udah diatur sama Allah Gitu Jadi kita yang penting Kalo aku pribadi mah ya Berkarya dari hati ajalah Udah gitu Kalo di remix gimana? Gak masalah Gak masalah Gak masalah Malah banyak tuh Artis naga suara juga Yang viral lagi lagunya Lagu 8 tahun lagi Viral gara-gara remixan tuh banyak juga loh Jadi boleh ya Boleh banget Mereka nolong juga Boleh Mereka nolong banget kok Nolong sama-sama nolong lah Gitu Iya Itu pribadinya Itu pribadi masing-masing sih Tolong kita aman Boleh Boleh Silahkan Silahkan Boleh banget Boleh banget Oke Nah Dari divin ini sendiri Akhirnya Sekarang sudah menggunakan usia 15 tahun Terus juga Punya album Dan juga punya karya-karya Sekarang fresh ya kak Baru semua Nah Kalo dari divin ini sendiri Apa sih mungkin Harapannya buat The Virgin nanti Di usia 16 dan 17 tahun Apa yang pengen diharapin kak? Aku sih pengennya Amadara pengen ngeband Sama nenek-nenek juga gapapa lah Gitu Karena yang namanya Yang namanya musik itu Gak ada pensiun Kayak pegawai negeri kan Jadi kita pengen selama kita bangsi bisa berkarya Kita pengen terus jalan gitu Suatu saat Kali ada album baru lagi Ya Kita gak tau rejeki kan Jadi ngalir aja sih Supaya nanti kalo misalkan Kita-kita nih yang muda nih udah punya anak Kayak eh itu Iya Iya Masih ada masih inget Nurun ke anaknya lagi Oh my god Gemes 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 Kiyo 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 Sama sih tapi mudah-mudahan Yang The Virgin awet ya Amin Maksudnya sampe tua Nguan karya terbaru lagi Amin Dan untuk harapan terdekatnya sih pengennya Anak-anak muda sekarang Yang gen alpha Yang gen Z Kenal kita lagi Itu kenal kita lagi Karena Mereka kan gak tau nih Kita duo Dari 15 tahun yang lalu 2009 Mereka mungkin ada yang belum lahir Iya Dan mungkin masih kecil Nah kita mau mengenali nih Ada duo yang masih awet sampe sekarang Masih berkarya sampe sekarang Jadi biar bisa lagu-lagu kita tuh masuk ke song list mereka Ya play list mereka Di konten-konten mereka Kenalin ke Gen Z Terima kasih teman Pro 2 Oh Iya Jadi kita bisa mungkin dengar Bilangan sama orang-orang kita kayak Oh di Gen Z Masih ada Iya gitu-gitu Haruh deh Iya Gitu Oke Ke Minta dan Jumbo Kadara boleh dong ajakin teman Pro 2 Buat request lagi di Gen Z di Pro 2 pak Silahkan Karena kita tuh buka request-nya setiap hari Oh iya Boleh banget Boleh banget buat teman terbaik yang di Pro 2 Bandung Kita baru aja ngerilis album Jadi semuanya ada 8 track Semuanya bisa di request disini Mana yang kalian suka Baby Yes I Can Bindi Yang terbaik Atau Sama tuh kan terbaik Lagu kita juga ada yang terbaik judulnya Iya Oke Jadi bebas terserah kalian Dan di semua platform digital juga udah ada Mau di konten-in di Tiktok ada Instagram ada semuanya Oke Karena kami kan yang ingin ditambahin nih Kak Ya pokoknya buat anak-anak muda Pokoknya bisa request lagu-lagunya The Virgin Yang terbaru Yang di Full Circle ini Mungkin kalian juga bisa Dengerin lagu Duo Jadul dulu Iya sih Tapi di dengerin pada zaman now Iya Jadi kalian bisa dengerin perbedaannya tuh Kayak gimana sih dari segi musiknya gitu Oke teman Pro 2 ya Keren banget Thank you Sama-sama 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 Mulai ulang tahun Sama The Virgin Lagu Sersu akustik ya Sama-sama 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 Sama-sama